Hanya diperiksa sebagai saksi Setelah Ya kita beralih Ya Bapak Mirsa kita beralih ke informasi lain Dimana kinerja tim ekonomi pemerintahan Jokowi JK Dinilai mengecewakan Hal itu ditandai dengan kurs rupiah yang beranjak dari angka 13.000 rupiah Indeks harga saham gabungan turun, harga barang-barang terus naik Serta angka pengangguran terus bertambah Jokowi dinilai gagal hasilkan tim ekonomi kuat Sehingga republik atau publik meminta adanya resafil kabinet Lalu mengapa Jokowi tak juga meresafil kabinetnya? Berikut ulasannya Pertumbuhan ekonomi Indonesia awal tahun ini patut mendapatkan perhatian serius pemerintah Pasalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia turun dari angka 5,1% Menjadi 4,7% di triwulan pertama tahun 2015 Data yang dirilis beropusat statistik BPS juga membuka angka pengangguran yang terus bertambah Dari 7,15 juta menjadi hampir 7,5 juta orang Tagline-nya ini luar biasa gitu loh Membangun dari pinggir, nawacita dan sebagainya Nah ini yang tidak diikuti oleh perombakan dari perencanaan program-program Dan juga alokasi-alokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Selain itu, kurs rupiah yang tidak beranjak dari angka 13.000 rupiah per dolar Amerika Serta turunnya indeks harga salam gabungan akhir April lalu Seolah mempertegas hasil kerja pemerintahan Jokowi-Josob Kala yang dinilai mengecewakan Itulah sebabnya sejumlah pihak menilai presiden gagal Menghasilkan tim ekonomi yang kuat Sehingga mengurangi kepercayaan publik dan pasar Jadi faktor sentimen orang mulai meragukan kualitas kabinet Meragukan decisiveness dari leadership dari Pak Jokowi Itu akhirnya terekspresikan pada rupiah yang melemah Ini tidak bisa dihindari Sehingga cara yang opsi yang mungkin bisa ditempuh adalah Ya mengevaluasi lagi kabinet Apa yang katakan dinyatakan dalam 9 program nawacita Atau yang dikampanyekan Itu masyarakat belum merasakan Yang dirasakan hanya kenaikan harga Dan semakin membubungnya harga-harga ini Yang membuat mereka juga kecewa Sejumlah pihak tampaknya sepakat Bahwa situasi ekonomi negeri ini disebabkan faktor profesionalitas kabinet Bila dulu Jokowi-JK dinilai begitu akomodatif Terhadap tuntutan partai pendukung Apakah mungkin saat ini keduanya akan mendengar jeritan rakyatnya Tim Liputan MNC Media melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!